Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Nah di video kali ini saya membuat strawberry mini cake yang enak banget, lembut, empuk, bisa untuk ide jualan Satu loyang menghasilkan 4 buah mini cake dengan modal 20 ribu rupiah sudah bisa membuat ide jualan seenak ini Jadi untuk teman-teman di rumah yang kepengen tahu gimana cara membuatnya, simak video ini hingga akhir jangan di skip-skip Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tahap membuatnya Yang pertama disini saya menyiapkan mangkuk Masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu pro sedang dan takaran persendoknya seperti ini Disini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru Ini akan saya masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Selanjutnya 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena 10 gram atau 1 sendok makan susu bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Ini kita ayak juga Setelah selesai kita aduk-aduk semua bahan keringnya sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata ini kita sisihkan Kemudian siapkan wadah Masukkan 5 butir telur ukuran sedang 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir 1 sendok TSP kalian juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga mengembang putih kental dan berjejak Selama kurang lebih 5-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian kita bisa matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Selanjutnya saya akan masukkan semua bahan keringnya yang tadi sudah kita campur Lalu adonannya akan saya aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini Kita aduk sampai tercampur rata pelan-pelan saja Supaya adonannya tidak mengepis atau tidak turun Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Selanjutnya saya masukkan 6 sendok makan kental manis atau 2 saset SKM Dan 50 mili atau 8 sendok makan air putih Selanjutnya aduk kembali adonan menggunakan teknik aduk balik pelan-pelan saja sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini Dan untuk yang terakhir saya akan masukkan 100 mili atau 15 sendok makan minyak sayur Kemudian kita aduk kembali adonannya sampai benar-benar tercampur merata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau mengendap di bawah adonan supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata konsistensi adonannya seperti ini Selanjutnya ini kita sisihkan dulu Nah disini saya sudah menyiapkan 3 wadah dengan 2 wadah ukuran yang sama Dan ini wadah yang merah ini ukurannya lebih kecil Kemudian saya akan tuang adonannya ke dalam wadah yang merah Untuk wadah yang merah ini saya beri adonannya lebih sedikit ya Dan sisa adonannya saya akan bagi 2 sama rata di wadah yang hijau Nah setelah selesai untuk adonan yang di wadah merah saya akan beri pasta vanila Saya akan beri setengah sendok teh pasta vanila Kemudian aduk rata Nah setelah tercampur rata Seperti ini Kita akan beri pasta strawberry di adonan yang di wadah hijau Dan satu adonannya akan saya beri 1 sendok makan pasta strawberry Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata semua Kita sisihkan dulu Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan loyang Dengan ukuran 20 x 20 cm Saya akan olesi menggunakan margarin Seperti biasa saya akan olesi di bagian bawahnya saja Nah setelah selesai Selanjutnya saya akan tuang adonan strawberry ke dalam loyang Jangan lupa digoyang-goyangkan supaya adonan lebih merata di sudut-sudutnya Dan hentak-hentakan adonan supaya tidak ada gelombung udara yang terperangkap di dalam Ini siap kita kukus Nah disini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih dan diikat benar-benar kencang Kemudian buka tutup kukusan Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Dan ini kita kukus selama 10 menit dengan api kecil Nah besar kecilnya api seperti ini sampai matang Oke setelah 10 menit kita kukus Buka tutup kukusannya Wow hasilnya cantik banget Dan kita akan tuang adonan yang kedua yaitu adonan yang putih Jangan lupa diratakan Nah setelah merata seperti ini kita kukus kembali selama 8 menit tetap dengan api yang sama Nah setelah 8 menit kita kukus Buka tutup kukusan Wow hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman Selanjutnya kita tuang kembali adonan yang strawberry Jangan lupa diratakan Setelah rata kita akan kukus kembali Ini yang terakhir kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama Oke setelah 20 menit kita kukus Buka tutup kukusannya Wow ini hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman Kita akan lakukan tes tusuk Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel ditusukan ini artinya sudah matang Dan siap kita angkat Setelah bolu keluar dari kukusan sekarang kita akan keluarkan dari loyang Sebelum dikeluarkan kita akan sisir dulu pinggirannya seperti ini Hasil bolunya benar-benar cantik banget ya teman-teman Tidak ada yang menciut setelah keluar dari kukusan Nah ini dia bolunya sudah saya keluarkan dari loyang Bolunya ini benar-benar lembut banget Empuk Halus Pokoknya ini cantik banget Kita akan dinginkan dulu Nah setelah bolunya dingin seperti ini Saya akan potong Disini saya akan potong menjadi dua bagian sama rata Nah setelah terbagi dua sama rata Saya akan bagi lagi Menjadi empat bagian sama rata Ini dari potongannya sudah kerasa banget Kalau bolunya benar-benar lembut banget Nah ini dia bolunya sudah saya bagi empat sama rata Selanjutnya saya akan topping Di atasnya menggunakan buttercream Ini untuk resep buttercream sudah ada di video sebelumnya Nanti link video akan saya cantumkan di kolom deskripsi Oke setelah semuanya selesai Setelah semuanya selesai kita beri buttercream Untuk selanjutnya saya akan taburi Dengan sprinkle Selanjutnya saya taburi dengan choco chips Nah untuk yang ini akan saya oles Nah untuk yang ini akan saya oles atau saya beri topping dengan glass coklat Dan glass strawberry Lalu saya taburi dengan sprinkle lagi Untuk yang terakhir saya akan taburi dengan keju parut Nah untuk pinggirannya saya akan semprot dengan buttercream Ini saya semprot dengan sepuit Seperti ini Kita lakukan sampai selesai Oke setelah selesai seperti ini Untuk pinggirannya saya akan beri cherry Nah ini dia hasilnya Strawberry mini cake yang enak banget Mudah cara membuatnya Hanya dikukus Satu loyang menghasilkan 4 mini cake yang cantik-cantik Bisa untuk ide jualan Dan disini sudah saya letakkan di wadah sterofoam Cantik banget ya teman-teman Pokoknya ini recommended banget untuk teman-teman di rumah Yang kepengen menjadikan strawberry mini cake ini ide jualan Dan ini perkotaknya bisa dijual dengan harga 15-20 ribu rupiah Dari total modal 20 ribu rupiah Nanti keterangan atau rincian harga modal saya akan tulis di kolom deskripsi Nah sekarang saya akan keluarkan satu dari kotak sterofoam Kemudian ini akan saya potong Dan dari potongannya ini sudah kerasa banget Kalau cake mininya ini benar-benar lembut dan empuk banget Nah ini dia untuk seratnya Seratnya ini benar-benar halus banget ya teman-teman Halus, lembut, empuk Pokoknya ini enak banget Dengan lapisan vanilla di tengah Menjadikan bulu strawberry ini Rasanya makin mantap Makin enak Pokoknya ini recommended banget ya Sekarang akan saya cobain Bismillah Ini enak banget Benar-benar enak banget Rasanya pas Manisnya pas Strawberry-nya dan vanilanya kerasa banget Lembut, empuk Pokoknya ini recommended Untuk kalian yang kepengen bikin strawberry mini cake di rumah Semoga bermanfaat Oke Untuk semua teman-teman di rumah yang sudah nonton video ini hingga akhir Terima kasih banyak Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video